Intro Kalau di Indonesia ini, kan ada Kalau itu tadi semenyinggung Bu Jan Malisic Merasa ada pembiaran dari Dari otoritas tertinggi Sepak bulan tena air ya Apakah benar demikian? Tadi saya sempat katakan Kalau dibilang pembiaran, mungkin Dia berbicara seperti ini Ketika sudah Tidak lama setelah dia Mendapat sikutan dari pemain Sisi Pura Abdullah Maiga ya Nah setelah itu tidak lama kemudian Maiga mendapat hukuman Empat pertandingan tidak boleh bermain Sudah ada tindakan yang jelas ya? Nah mungkin kalau misalnya Kalau dia berbicara soal Dia mendapatkan tandukan Dari pemain arema untuk dipakan Pakan awal Liga 1, nah itu mungkin Bisa dimakumi, karena waktu itu Dia ada hukuman Berbanding terbalik dengan Kasus Pursipura Waktu itu dia mendapatkan Tandukan mungkin tidak terlihat oleh wasit Jadi tidak masuk dalam Tata tanggung Rangka pertandingan kepada Komisidisi Prima Abdullah juga belum menggunakan FAR ya Treyya Iya betul Untuk mereview aksi-aksi Aksi-aksi yang tidak terlihat oleh wasit ya Untuk FAR mungkin masih jauh ya Bahkan Premier League aja boleh ya Apalagi Apalagi Liga kita ya harus sabar Jadi wasit harus ditutut Untuk lebih teliti lagi ya Iya Mereka harus lebih teliti Sebetulnya wasit di Indonesia itu Tekanannya sangat banyak Mungkin wasit-wasit-wasit Kalau di Eropa aja Liga Cemin Ada asisten kelima Iya Yang berganti belakang kawan Iya betul Nah kalau di Indonesia Mungkin teman wasit dan asisten wasit ya Sama ofisial keempat ya Di pinggir lapangan Di Liga yang animo sporternya luar biasa Dan penontonnya gila-gilaan Wasit ini kerjanya sangat-sangat-sangat hebat ya Iya dan semakin Jadi gak profesi ya Gak mudah sebenarnya ya Sekarang dikejar-kejar juga kan Kalau pemain atau supporter ya kan Makin beratnya tuh kan wasit Nah ini kalau kita bandingkan Sama Liga Sportball Asia ya Yang lebih mapan dari kita nih Sanksinya jelas Jadi pemain itu gak berani Buat macam-macam nih Tanda kutip sama wasit Kalau menurut Indra gimana nih? Iya sekali lagi kajian Kajian harus dilakukan lagi Oleh Komisi Disiplin Komisi Wasit dan PSSI Terkait masalah perasannya Nah dan lagi-lagi ya Edukasi juga yang diperlukan Mereka mungkin di Liga luar Udah teredukasi juga ya Pemain-pemain Support-supportnya Dan mereka sehingga Mereka bisa Ngetahui batas Batasan di atas lapangan ya Kalau mungkin di Indonesia Kurang edukasi-edukasi seperti ini Terus sekali cara bertatak ramah di stadion Suporternya Pemain juga Indra ya Iya Ya lagi-lagi Supporter yang lebih Mungkin yang lebih darurat Untuk di edukasi Mungkin supporter ya Bahkan komunikasi dengan wasit itu juga Juga ada Ada calahnya ya Ada batasannya ya Kalau kita lihat Kalau di TV-TV Pemain Eropa itu Menyilangkan tangan ke belakang Iya betul Mereka Mereka respect sebenarnya Dari saat protes aja Udah kelihatan bahwa mereka Tidak akan menyentuh wasit ya Kecuali kalau Situasinya udah benar-benar penting Dan Tidak bisa dikontrol lagi Kayak Gialugi Buffon Saat Kebobolan dia menit-menit Akhir lawan Madrid kemarin Tadak ya Padahal dia cuma menyentuh wasit sedih ya Iya dikit aja Dikit aja Dia langsung dikeluarin Drak Iya kalau di Indonesia mungkin Ya seperti itu yang harus di berita Pokoknya ditekankan lagi pada pemain Bahwa pas itu itu memang harus Mendapatkan respect ya Dari pada pemain-pemain Sebenarnya Dia benar-benar dihormati Di atas lapangan Dan mereka mengajukan protes Dengan cara yang Berhadap lah Enggak-enggak seperti Yang terjadi selama ini ya Di sebuah Indonesia Kalau kita coba tarik komparasi Dari Liga 1, Liga 2, Liga 3 Liga 1 kan banyak juga kasus-kasus Katanya Liga 3 lebih parah Atau sebalik gak? Iya kalau Liga 3 Ya di sini nih Kayaknya lebih parah ya Karena Liga 3 Di sini Liga 3 itu tempatnya Pemain-pemain muda Yang baru mulai karya profesional ya Pemain-pemain belia ya Iya pemain muda Mungkin mereka juga masih Semangatnya masih Ya darah modal Berapi-api Berapi-api Dan Salah satu faktor lain Yang Apa mendukung juga Kekerasan di Liga 3 itu Tidak disiarkan ke WVC Jadi tidak disiarkan dalam Televisi ya Istru itu Mereka Karena mereka Merasa tidak di Pantau lah Oh betul sekali Tidak ada expose Untuk mereka Jadi Sesuka hati mereka aja ya Terbatas pada video-video Supporter yang Merekam Peristiwa itu Tapi tidak terbeda secara luas ya Karena tidak disaksikan oleh Tonton seluruh Indonesia Dan Apa namanya Komisi WVC dan komisi Disiplin pun tidak bisa Melihat secara langsung itu Jadi reviewnya pun Akan susah ya Untuk pertandingan itu ya Dan Ujungnya Pemain-pemain Liga 2 Liga 3 ini Justru merasa Ini Risih Kalau disiarkan Karena Ya nggak tahu Alasan lain Kalau dari Yang pernah saya wawancara oleh Salah satu pelatih klub Liga 2 Liga 3 Dia bilang Katanya Mereka Pemainnya itu justru grogi Kalau disiarkan Dia mainnya lebih jelek Dibanding ketika Nggak ada siaran langsung Katanya begitu Itu pengakuan dari pemain sendiri Katanya begitu Jadi ketika ada publikasi Jadi ketika ada publikasi Yang besar-besaran Itu justru main grogi Bukan jadi motivasi ekstra Buat tampil lebih bagus gitu Ya mungkin Sebagian besar masih seperti itu Mungkin pemain muda Karena kan Liga 2 Atau Liga 3 ini Rata-rataan usianya Di bawah 25 tahun Mungkin mereka Belum siap juga Disorot dengan kamera Dan visi Seperti itu Tapi kalau menurut Indra Setuju nggak nih Kalau kekerasan yang Banyak terjadi nih Liga 3 tadi Indra sudah menyebutin ya Bahwa Banyak sekali Insiden-insiden Ini adalah kurangnya Pemahaman dan penerapan Nilai-nilai fair play Sejak usia belian Ya sebenarnya Nilai-nilai fair play Ini harus ditanamkan Sejak mereka ikut SSB ya Harus ditekankan Lagi-lagi ini Peran-peran pelatih SSB Untuk membentuk mentalitas mereka Supaya mereka tidak jadi beringas Akhirnya jadi pemain yang beringas Diajarkan bagaimana Bagaimana cara Bertatak ramah Terhadap lawan Terhadap supporter Terhadap asir Terhadap asir Itu perlu ditekankan Sejak di ini ya Lalu-lalu itu Mungkin kepele Tapi Akan membentuk mereka Di masa depan Seperti apa nanti Menang kalah ya Secara menghadapi Menang-menang kalah Juga kan sepak bola Sebenarnya Kalau kita ini Apalagi di usia Belia ya Selain fair play Kita juga ditanamkan Soal Kegembiraan Dalam bermain Ini yang harus ditunculkan Bukan begitu ya Ya bagaimana kita Bagaimana pemain main itu Merasa Gembira ya Di atas lapangan Mereka harus Apa namanya Bermain dengan Hati yang senang ya Jangan mencari Malah mencari Keributan di atas lapangan Lawan yang Mungkin Terpengaruh juga Oleh Provokasi lawan Dia malah jadi Terpancing emosinya Dan malah melakukan Pelanggaran press Dan berbuah Katu merah justru Spiritnya sepak bola Bermain Bukan bertarung Kalau bertarung Di ring Bukan di bawah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.